2018 di wilayah hukum Jawa Barat, Poldai, Jawa Barat, Nyorang Apel, gelar pasukan operasi Amung Raga Lodaya 2018, di lapang gasibu kota Bandung, Poy Jumah, Isuk-Isuk. Minangka salah sahiji daerah Anuka Peto jadi tuan rumah Asian Games 2018, pihaknya bakal ngeberikan lewiti 10 ribu lebih personel gabungan. Di Narada Raga, ngajaga keamanan Asian Games 2018 di wilayah hukum Jawa Barat, Poldai, Jawa Barat, ngokolakan apel gelar pasukan operasi Amung Raga Lodaya 2018, di lapang gasibu kota Bandung, Poy Jumah, Isuk-Isuk. Minangka salah sahiji daerah Anuka Peto, minangka tuan rumah Asian Games 2018, Poldai, Jawa Barat, bakal ngeberikan personel gabungan 10 ribu 200 orang, anung ngewangku TNI, Polri, Satpo PP, Turta Dinas Perhubungan, piken ngejaga keamanan Asian Games di Jawa Barat. Lianti dipernahkan di sawatara venue di Jawa Barat, piken ngeman ken prak-prakan pertandingan, eta personel gabungan teh bakal mancen piken nyenglar gangguan keamanan di luar venue, utamana tina ancaman teroris anung buka karap nge buburak kagiatan Asian Games di Indonesia. Proses pengamanan ini adalah dimulai dari perencanaan, berbagai rapat-rapat, kemudian kita bersama-sama dengan TNI, kemudian dinas terkait, kita sudah tinjau semua venue-venue, baik mulai dari sewa bola di Pakansari, Bukor, kemudian paragliding di Puncak, si Jalat Harupat, kemudian sepeda di Subang sampai dengan Kerawang sudah kami cek, yang terakhir kami ngecek di Majaleka yaitu Kano, pertandingan Kano Salon di situ. Asian Games 2018 anusija dilakonan di Indonesia, bakal diiluan ke 45 negara turta 17.145 atlet. 5 cabang olahraga bakal dilakonan di sebebarah daerah di Jawa Barat. Polda Jawa Barat umaja kasakumna masyarakat Jawa Barat bikin ngajaga sinergitas turta kondusivitas keamanan minang katuan rumah Nuhade, turta ngunian ken rasa aman turta Tumaninah, patandang negara sahabat, dinang ngalakonan kegiatan Asian Games. Yuwana Kurniawan, Bandung TV